Musuh mulai datang Gabriely tadinya ingin menelpon Elea sebelum Ares datang melapor kalau Patricia sedang bertengkar dengan Lepi di depan pintu masuk perusahaan penasaran, Gabriely akhirnya meminta Ares menyambungkan CCTV ke dalam laptop miliknya Saudara sepupu itu sepertinya tidak akur Tuan Muda, ucap Ares yang juga ikut menonton Bukan tidak akur lagi tapi mereka mampu untuk saling membunuh terutama Patricia Wanita menjijikan itu aku yakin tidak akan ragu jika ingin melenyapkan Lepi Sahut Gabriely Kenapa Tuan Muda bisa seyakin itu? Gabriely menghela nafas pelan lalu menjadikan tangannya sebagai bantalan kepala dia tersenyum melihat Lepi yang sepertinya memenangkan pertengkaran itu karena sekarang Patricia pergi meninggalkannya sangat mudah ditebak Ares wanita itu dia tadi berusaha menggodaku dan juga malam ini dia sengaja mengundangku datang ke rumahnya dengan dalih makan malam untuk merayakan bergabungnya Grupyong dengan perusahaan kita tidakkah menurutmu niatnya terlalu jelas? Ares mengangguk sesuai dengan informasi yang dia dapat kalau Patricia bukanlah wanita yang muda diurus dia cerdas dan cukup terang-terangan dalam menunjukkan keinginannya apa Tuan Muda akan datang ke sana? harus karena inilah kesempatan yang aku tunggu-tunggu disana nanti aku akan mengulik sedikit tentang Elia aku penasaran akan seperti apa respon Brian dan keluarganya saat aku menyinggung tentang bayi yang tak diinginkan jawab Gapreli ceklek Gapreli, hari ini kau harus membayarku dengan sangat mahal Ares dan Gapreli diam dengan wajah datar mereka begitu melihat wanita yang menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu siapa yang menang? tanya Gapreli kedua alis Lepi saling bertaut setelah berpikir beberapa detik barulah dia paham maksud dari pertanyaan Gapreli barusan Lepi tak poster siapa lagi memangnya? kau pasti sangat bahagia bukan? saat menyebutku sebagai calon suamimu cak bercinta dengan puas hei kau wanita sekalipun kau bertelanjang di depanku aku tidak akan pernah tertarik untuk menyentuhmu sindir Gapreli sinis Ares menangkap tas yang dilemparkan Lepi ke arah Tuhan mudanya dia mendengus kasar Nona Lepi tolong jaga sikap anda pria tengik itu yang seharusnya menjaga sikap sial siapa juga yang tertarik untuk menjadi istrimu aku sengaja bicara seperti itu untuk memancing kemarahan si kucing belang yang tidak tahu malu menyebutmu sebagai kekasihnya amuk Lepi dongkol asal kau tahu saja ya aku itu hanya menyukai uangmu lidahku bahkan hampir ditumbuhi rumput liar saat mengatakan hal menjijikan itu terdengar kekehan dari mulutnya Gapreli dimana mahluk kecil itu aku sembunyikan di sangkar emas sahur Gapreli asar dasar pedopil empat Lepi lagi-lagi Gapreli terkekah mendengar umpatan yang dilontarkan oleh mantan model ini Gapreli ada hal penting yang ingin aku katakan padamu ucap Lepi dengan raut wajah yang serius ini tentang Elea tubuh Gapreli langsung menegang jangan biarkan siapapun mengganggu ku Ares baik tuan muda dengan sigap Ares menekan tombol untuk mengunci pintu dia lalu berdiri di sebelah tuan mudanya Gapreli ada seorang pria asing yang sedang mencari keberadaan Elea saat ini sejak pagi dia terus menunggu di depan rumahku aku pikir dia itu orang suruhan ayahku ternyata bukan dia datang mencariku setelah melihat rekaman CCTV di mana aku dan Elea sedang berada di rumah sakit pria itu sangat mengerikan sepertinya dia bukan orang yang baik ucap Lepi pria asing kau tahu siapa namanya tanya Gapreli resah ini tidak benar musuh mulai datang tapi entah dari pihak mana tidak tapi aku menimpan video yang sengaja aku rekam saat menemui pria asing itu jawab Lepi kemudian mengambil ponselnya di dalam tas Gapreli segera mengambil ponsel milik Lepi kemudian menonton video itu rahangnya mengetat saat pria itu memaksa Lepi untuk mengatakan di mana keberadaan Elea keparat beraninya dia mencari istriku amuk Gapreli tenang dulu tuan muda saya jamin pria ini tidak akan bisa menemukan nyonya ucap Ares menjanjikan jangan harap dia bisa menyentuh Eleaku geram Gapreli kemudian meninju sopa yang didudukinya Lepi menghelai nafas panjang dia lalu menatap Gapreli dengan seksama setauku Elea tidak pernah berbuat pula tapi bagaimana bisa dia dicari oleh pria seperti itu Lepi apakah kau benar-benar menyayangi Elea tanya Gapreli memastikan sebelum dia memberitahu semuanya tentu saja iya jika tidak mana mungkin aku mau membelanya sampai seperti ini aku bahkan sampai bertaruh nyawa demi mengelabui pria asing itu kau harus mengganti pengorbananku dengan uang yang sangat banyak Gapreli jawab Lepi bersungut-sungut aku tidak sedang bercanda Lepi sahut Gapreli jengah memang kau pikir aku sedang main-main ya tidak Gapreli aku sangat menyayangi Elea sama sepertimu dia adalah satu-satunya orang yang terus berteman denganku tidak ada raut kebohongan di wajah Lepi saat dia berbicara seperti itu hal itu membuat Gapreli yakin untuk memberitahunya tentang siapa Elea sebenarnya Elea sebenarnya bukan yatim piatu dia masih memiliki seorang ayah dan juga seorang kakek dan dia adalah bagian dari salah satu keluarga yang cukup ternama di negara ini ucap Gapreli yo itu adalah nama warganya untuk beberapa detik Lepi hanya terdiam bingung begitu sadar siapa keluarga yang dimaksud oleh Gapreli matanya langsung terbuka lebar yo maksudmu Elea adalah anak suami bibikku paman Brian Young tanya Lepi So Gapreli mengangguk ya sebelum menikahi bibimu tuan Brian sudah lebih dulu menikah dengan orang lain astaga ini bagaimana mungkin masih ada rahasia lain tentang latar belakang Elea yang belum bisa aku beritahukan sekarang tunggu sampai aku mendapatkan informasi yang lengkap dan juga jangan pernah bahas masalah ini di depan Elea aku tidak mau kalau dia sampai terluka pesan Gapreli Lepi mengangguk kemudian mengusap wajahnya sok sudah pasti dia tidak menyangka kalau Elea ternyata berasal dari keluarga berada pantas saja Lepi merasa sedikit familiar saat pertama kali bertemu dengan Elea ternyata karena wajahnya yang sedikit mirip dengan suami bibinya oh ya Tuhan sepertinya aku tahu siapa orang yang sedang mencari keberadaan Elea teriak Lepi kuat saat dia teringat dengan kejadian beberapa hari lalu mata Gapreli terbelalak dia lalu menatap Lepi dengan seksama katakan padaku siapa orangnya sekarang kakek Karim dia pelakunya jawab Lepi yakin maksudmu Karim Young kakeknya Elea beo Gapreli kaget Lepi mengangguk dia lalu menceritakan awal pertemuan mereka yang tidak disengaja saat aku membawa Elea pergi jalan-jalan di taman yang tak jauh dari perusahaan ini kami bertemu dengannya aku bahkan sempat mengobrol dengan kakek Karim apa? jadi dia sudah bertemu dengan Elea kaget Gapreli sembari menggertakkan gigi ini yang aku takutkan jika Elea berkeliaran di luar kau lihat sekarang belum apa-apa Elea sudah dicari oleh orang yang tidak menginginkannya tetap hidup seharusnya kau berpikir dua kali sebelum melawan perintahku Lepi tubuh Lepi berjanggit kaget saat Gapreli tiba-tiba membentaknya tak terima dengan marah Lepi menimpuk wajah Gapreli menggunakan bantal kecil yang ada di sopa itu brengsek kau pikir aku segila itu apa mengumpankan Elea dalam bahaya kau lupa ya kalau waktu itu istrimu ingin melonjak dari jendela ruangan ini wow Gapreli kau tidak tahu bales budi rupanya memangnya untuk apa aku membawa Elea kabur diam-diam jika bukan untuk menenangkannya ha? cak-cak Gapreli terdiam dia lupa kalau Reinhardt juga yang meminta Lepi untuk membawa Elea keluar barang sejenak supaya pikirannya bisa kembali tenang lalu apa saja yang kalian bicarakan dengan kakek Karim Lepi mendengus setelah menuduh macam-macam masih berani juga pria ini bertanya padaku tapi karena hal ini sangat penting untuk keselamatan Elea Lepi berusaha untuk meredamkan kekesalannya seingatku Elea belum sempat menyebutkan nama karena anak buahmu kumburu datang iya Elea belum sempat mengenalkan diri pada kakek Karim dan sepertinya kakek tua itu juga tidak bisa melihat wajah Elea karena saat itu dia memakai masker kau yakin dia belum melihat wajah Elea? tanya Gapreli menyelidik yakin karena jika seandainya kakek tua itu sudah melihat wajah Elea dia pasti akan langsung mengenalinya karena wajah Elea sedikit mirip dengan paman Brian jawab Lepi Gapreli menempelkan jari telunjuk ke bibirnya sambil menatap kesel ke arah Lepi kalau kau seyakin itu lalu kenapa menuduh kakek Karim sebagai pelakunya? Lepi meringis sambil menggaruk keningnya pelan namanya juga ide spontan aku mana sempat berpikir itu benar atau tidak astaga Lepita kau ini benar-benar kesal Gapreli kemudian memijit lipisnya Ares yang mendengarkan percakapan aneh itu mendesah pelan dia ikut merasa kesal dengan ucapan sumbrono wanita yang kini tengah tersenyum tanpa dosa Perang Dapur wajah Elea tertunduk saat dia merasakan hawa dingin dari arah bawah dia tersenyum kemudian menusuk-nusuk kepala Lan yang sedang menjelati kakinya Lan, kau lapar ya tapi kakiku ini kecil kau tidak akan kening jika memakannya Lan menggeram dia lalu menggesek-gesekkan kepala di kaki majikan barunya Err, sayang sekali kita tidak bisa saling bicara padahal aku sangat ingin bercerita denganmu ucap Elea sekarang sudah jam 5 sore Elea merasa bosan karena saat ini dia sendirian sebenarnya tadi ibu Leona mengajaknya pergi ke rumah sakit untuk mencobok bibinya Gapreli yang sedang dirawat tapi karena tubuhnya yang masih sangat lelah dia akhirnya menolak ajakan itu dan lebih memilih untuk beristirahat di dalam kamar setelah maka dia akan siang bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan Elea memutuskan untuk pergi ke dapur dengan senyum khasnya dia menyapa para pelayan yang sedang sibuk menyusun sayuran di dalam kulkas halo kakak kakak para pelayan menoleh mereka segera membukung hormat ke arah Elea tanpa berani menatap wajahnya membuat Elea merasa sedih karena berprasangka kalau pelayan di sini tidak ada yang mau berteman dengannya kakak aku ini buruk sekali ya seperti di masa lalu semua orang akan selalu mengacuhkannya setiap kali Elea datang menimbrung keberadaannya seperti tak dianggap Elea layaknya mahluk tak kasat mata dihadapan semua orang membuat Elea seringkali merasa prihatin akan nasibnya sendiri maksudnya apa? tanya salah seorang pelayan masih dengan kepala tertunduk aku pasti sangat buruk kan makanya kalian semua tidak ada yang mau berteman denganku kenapa kak? aku tidak jahat kok aku juga tidak akan memakan kalian ucap Elea sambil berjalan mendekat ke arah pelayan para pelayan terlihat kebingungan saat Elea memaksa untuk tetap bergabung dengan mereka wajah salah satu diantara mereka langsung memucat begitu Elea dengan santai bergelayut di lengannya lihat aku tidak makan orang kan? nyonya Elea tolong jangan bersikap seperti ini kami bisa dipecat jika memiliki kontak terlalu dekat dengan anda ucap pelayan itu ketakutan kening Elea mengerut dia bingung kenapa pelayan ini harus dipecat jika berdekatan dengannya padahal mereka berdua kan tidak berbuat jahat aneh sekali kenapa dipecat kak? kita kan hanya berbincang saja tidak melakukan sesuatu yang salah memangnya siapa yang ingin memecat kakak? tanya Elea penasaran para pelayan saling melirik mereka dibuat tidak bisa berkata-kata oleh nyonya kecil ini oh kalian sedang menyusun sayur ya? kalau begitu bagaimana kalau kita bereskan pekerjaan ini bersama-sama? boleh kan? seandainya saja para pelayan diizinkan untuk bicara macam-macam ingin sekali mereka memberi tahu gadis kecil yang sedang sibuk membongkar isi belanjaan sambil terus bercolote kalau mereka tidak berani menentang perintah nyonya pemilik rumah bukan apa semua orang tahu benar kalau Tuan Muda Gapreli memiliki OCD akut bahkan orang yang melayaninya saja itu tidak boleh sembarangan jadi mereka cukup tahu diri untuk menjaga jarak dengan istri Tuan Muda mereka kakak ayo kenapa kalian malah kebingungan seperti itu? tenang saja nanti kalau kalian semua diusir aku juga akan ikut pergi ucap Elea sambil terus membongkar sayuran di dalam plastik wah ada udang besar sekali para pelayan akhirnya tertawa mendengar perkataan lucu yang terlontar dari mulut Elea mereka yang awalnya takut-takut kini malah langsung akrab seolah tak berjarak Elea sangat pandai menarik hati semua orang dengan tingkah polosnya terkadang kita bingung kenapa orang-orang itu tega membulinya jika Elianya saja sehambel ini terhadap siapapun kak aku ingin belajar memasak mau mengajariku tidak soalnya kak Levy bilang menjadi seorang istri itu harus pandai melayani suami tapi aku tidak tahu makanan kesukaannya kak Yael itu apa kalian tahu tidak? tanya Elea sembari menyekah keringat setelah semua pekerjaan beres satu pelayan segera berlari mengambilkan air minum dan juga tisu untuk Elea mereka cukup khawatir kalau nyonya kecil ini akan kelelahan tuan muda sangat menyukai masakan udang nyonya beliau tidak terlalu suka dengan sayuran hijau terima kasih kak ucap Elea sambil menyerahkan gelas pada pelayan oh jadi kak Yael tidak suka makan sayuran ya? tapi kenapa tubuhnya sehat sekali? semalam saja tenaganya sangat kuat kak aku sampai kelelahan melayaninya ucap Elea heran wajah para pelayan memarah begitu mendengar perkataannya mereka mereka tentu saja tahu apa yang dimaksud dengan kata melayani ahem nyonya bagaimana kalau kita belajar memasak sekarang sebentar lagi semua orang akan kembali ke rumah nyonya bisa menyajikan masakan itu untuk makan malam ucap pelayan tak ingin membiarkan nyonyanya makin terjerumus dengan kepolosannya baiklah ayo kak sahut Elea gembira tak lama kemudian perang dapur segera dimulai Elea yang begitu antusias ingin memasak tanpa merasa kesulitan segera mengeluarkan sayuran beserta udang yang tadi disusunnya di dalam kulkas sementara para pelayan memperhatikannya sambil memotong bahan-bahan untuk memasak nyonya bukan seperti itu caranya pelayan kaget melihat nyonya mereka ingin menceburkan udang ke dalam minyak panas tanpa mencuci dan mengupas kulitnya terlebih dahulu Elea yang terkejut mendengar teriakan pelayan tanpa sengaja memegang pinggiran kuali sontak hal itu membuat udang yang di tangannya jatuh berhamburan di lantai au-au panas ucap Elea sambil meniup tangannya yang memerah ya Tuhan nyonya teriak pelayan sok tidak apa-apa kak ini hanya akan sakit sebentar bagaimana kami tidak panik nyonya nyawa kami jadi taruhannya jika sampai terjadi sesuatu pada anda ya Tuhan kenapa gadis kecil ini terlihat biasa saja apa dia tidak merasa sakit setelah memegang kuali panas itu tangannya bahkan melepu hei mana obatnya cepatlah teriak pelayan yang sedang meniup luka melepu di tangan Elea tak lama kemudian satu orang pelayan lari tergopo-gopo sambil membawa obat di tangannya bukannya menjerit kesakitan Elea malah tersenyum melihat betapa orang-orang ini begitu perhatian padanya dulu saat dia bekerja di restoran pernah sekali tangan Elea tersiram air panas dia bahkan sampai menangis karena sangking sakitnya tapi tidak ada satupun orang di sana yang peduli dengan penderitaannya mereka malah mengolok-ngolok Elea sebagai gadis lemah yang bisanya hanya menangis saja berbeda dengan sekarang para pelayan ini terlihat jauh lebih menderita dibandingkan dirinya sendiri terima kasih banyak kakak-kakak kalian baik sekali ucap Elea terharu para pelayan terpaku mereka cukup kaget mendengar ucapan terima kasih tersebut saat semua orang tengah berada di dapur Lan datang menghampiri dia segera mendekat ke arah majikan barunya kemudian menggeram sambil menggesakkan kepala membuat para pelayan di sana tercengang kaget melihat betapa Lan menjadi sangat manja pada Nyonya kecil mereka kenapa kalian melihat Lan sampai seperti itu? tanya Elea heran itu Nyonya selama ini Lan sangat agresif setiap kali bertemu dengan orang asing kami hanya merasa heran karena Lan sama sekali tidak menyerang Nyonya malah asik bermanja-manja seperti orang yang sudah lama dia kenal Elea tersenyum dia lalu mengelus kepala Lan dan menggunakan satu tangannya yang tidak terluka Lan sangat manis bulunya juga sangat lembut aku suka Nyonya tidak takut padanya tidak tapi aku lebih takut pada manusia jawab Elea kenapa begitu Nyonya? tanya pelayan ingin tahu karena terkadang manusia memiliki sikap yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan binatang buas manusia menyakiti manusia lain demi memenuhi nafsu belaka sementara binatang buas mereka menyerang hanya di saat mereka terancam dan kelaparan mungkin maksud mereka sama tapi dengan tujuan yang berbeda para pelayan takjub mendengar ucapan Nyonya mereka sangat logis dan mudah dipahami akhirnya sore itu berakhir dengan Elea yang hanya duduk sambil melihat para pelayan memasak dia tidak diizinkan lagi untuk berada dekat dengan api setelah insiden udang mentah itu dan landengan setianya terus berada di bawah kakek Elea entahlah binatang buas itu terlihat begitu menyayangi gadis kecil yang tak memiliki rasa takut padanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati